Intro Shalom, Masmur 127 ayat 4, firman Tuhan berbunyi demikian Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian juga lah anak-anak pada masa muda Saudara, puluhan tahun yang lampau ketika saya masih di Surabaya Ada pemanah putri Indonesia yang mempersembahkan medali di pesta olahraga bangsa-bangsa sedunia Disini saudara, ada pemanah, ada anak panah, ada mata panah, dan yang terpenting ada busur panah Saudara, pemanah adalah orang yang memanah Anak panah adalah alat untuk memanah Di dalam anak panah ada mata panah Dan juga yang terpenting adalah busur panah Saudara, anak panah itu harus ditaruh pada busur panah Sebelum dilesatkan, sebelum diluncurkan Saudara, anak-anak muda dan juga kita semua Penting hidup kita harus diletakkan pada busur panah Siapa itu busur panah? Yaitu Tuhan Yesus Kristus Kalau kita melihat cerita anak yang terhilang Walaupun dia mempunyai harta yang begitu melimpah Tetapi kehilangan arah Karena apa? Salah menempatkan Salah meletakkan hidupnya Salah memposisikan hidupnya Ditaruh kepada dunia Sehingga harta benda yang dimiliki habis dalam sekejap Saudara, hidup kita kalau mau berhasil Mau sukses Terutama anak-anak yang masih muda Harus diletakkan, ditempatkan, diposisikan pada Tuhan Yesus Kristus Supaya apa? Supaya masa depan Anda semua menjadi orang-orang yang berhasil Bukan hanya di bumi Tetapi sampai mencapai kemuliaan Tuhan Amin Tuhan Yesus memberkati